Pemirsa para bacalon legislatif di Moro Jambi sudah mulai ramai melakukan sosialisasi, meski belum ditetapkan sebagai calon. Sosialisasi yang dilakukan bacalon melalui sepanduk tidak dapat diturunkan oleh Pawaslu karena mereka belum ditetapkan sebagai calon legislatif 2024. Penetapan bakal calon anggota legislatif untuk Pilek tahun 2024 mendatang belum dilakukan. Namun suasana bersaing para bacalon legislatif sudah terasa. Seperti di wilayah Kabupaten Moro Jambi, sejumlah bacalon yang akan turun berkontestasi pada pemilihan legislatif 2024 mendatang sudah mulai ramai memasang sepanduk sosialisasi di sejumlah ruas jalan strategistik Moro Jambi. Anggota Pawaslu Moro Jambi bidang portif hukum, penanganan pelanggaran dan sangketa Pawaslu Moro Jambi, Yasrel, mengatakan Pemasangan baliho bacalon bukan bentuk pelanggaran, lantaran mereka belum ditetapkan sebagai calon legislatif. Selain itu, di sepanduk yang bertebaran, tidak ada penyampaian program dan ajakan untuk memilih. Namun apabila sudah ditetapkan sebagai calon, para peserta wajib menurunkan sepanduk yang telah terpasang. Memang ada beberapa titik di Moro Jambi, APK atau APS lah ya, peranggap sosialisasi. Kalau terkait dengan kampanye, memang peserta wajib ini sudah ditetapkan oleh KPUM ini, tetapi untuk kampanye ini memang belum dimolehkan. Jadi alat peragam kampanye, kalau dia masuk kategori kampanye, maka ini dia dimolehkan. Tetapi kita juga bisa mengklasifikasi mana yang kampanye, mana yang sempatnya sosialisasi. Kalau sosialisasi saya kira tidak ada soalan, cuman APK-APK yang terkategori APK ini memang... Berdasarkan regulasi, pencalonan anggota legislatif dimulai 24 April sampai 25 November 2023 mendatang. Sedangkan masa kampanye dimulai 28 November sampai 10 Februari atau 4 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!